Tadi saya mencatat nih, Bang Masinton bilang kalau debat itu yang tadi dianggap kurang sopan karena ada gimmick begini-begini mencari jawaban. Lihat deh, begini-begini yang mencari etika yang hilang itu yang gak punya etika tadi itu. Itu gak ada itu dalam perdebatan apapun, kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu itu, teman-teman gak ajar kan? Bang Masinton juga pernah memberikan komen yang sangat pedas kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan ngatain Pak Binsar sebagai brutus istana yang sampai Bang Masintonnya dilaporin ke MKD. Nah ini mungkin, jadi kalau tadi begini-begini aja Bang udah anggap itu tidak etis, Bang Masinton sendiri standar etisnya ini ada di mana untuk membicarakan etika? Oke saya jelasin ya, saya sebagai anggota DPR, saya memang kewenangannya bicara, apakah itu tidak beretika? Beretika, karena yang saya perjuangkan adalah etika demokrasi. Ketika ya, ada perencanaan tiga periode, saya tentang. Ketika ada ide tentang penundaan pemilu, saya tentang. Ketika menciptakan calon boneka dan kemudian diselesaikanlah dengan cara-cara pelanggaran etika berat di MK, saya tentang. Jadi Mbak, ukuran sikap politik jangan disamakan dengan memperlakukan dan cara. Saya respek terhadap Pak Luhut, saya respek terhadap Pak Mahfud, saya respek terhadap pejabat siapapun itu yang saya kritik. Karena tugas saya sebagai anggota DPR, parli, saya harus meluruskan yang bengkok, saya harus punya sikap yang tegas untuk menjaga demokrasi, menjaga kewarasan, dan menjaga kedolatan rakyat ini. Maka terhadap siapapun yang ingin mengangkangi konstitusi dan demokrasi, saya akan hadapi. Sama, abang bilang sebagai wakil rakyat, ini kemarin juga disampaikan sebagai dalam forum debat, sebagai cawapres yang mengikuti proses debat. Jangan double standard, bilang orang gak boleh ngatain, melecehkan orang, tetapi sendirinya mengatakan orang itu boleh. Sebenarnya ada, saya tidak menambahin, orang itu adalah wakil rakyat, Anda dicontoh perilakunya oleh masyarakat, kalau wakil rakyat yang ngomong brutus istana, Prof Mahfud Md dikatakan sebagai metri komensator, yang lain asap banyaknya ini gimana? Sampai di sana. Sebenarnya, jadi jangan bilang itu gak boleh, tapi saya boleh. Pangeran, 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 bang Masinton, bang Masinton, biar saya jelaskan ya. Ada jubir abang di sebelah abang. Yang saya tentang itu adalah, yang saya tentang itu adalah cara-cara politiknya, bukan orangnya. Kebetulan mereka adalah pejabat. Boleh, boleh ditentang, tapi pengguna kata-kata itu, gak usah ngatain orang sampai dilaporin ke mahkamah kehormatan dewa. Ketika saya dilaporkan, apakah itu ada proses? Jauh, teman-teman di sini, lebih gak etis mana yang begini-begini atau ngatain orang brutus istana dan juga mentri komentator. Silahkan masyarakat yang menjabat, ini harus saya bantah. Ini masih belum plong nih, Pak Masinton belum plong sama sekali nih, Pak Masinton. Bedakan orang yang menjabat, ya, dengan secara person dia, secara personnya ya. Yang saya kritik adalah jabatannya tadi. Ketika tiga periode datang dari istana, maka itu saya tentang. Kemana pun akan saya tentang, mati pun saya lawan itu. Ya, makanya. Itu bukan politik. Kita ke pangeran lu, Pak Masinton. Pangeran, silahkan langsung to the point. Pak Gries, ini kawan saya dan juga Mas Hamara. Tadi kan di segmen sebelumnya, Pak Gries bilang, kemarin itu etis kok dan sopan santun. Kenapa? Karena diakhiri dengan meminta maaf dan menunduk. Jadi sebelum saya bicara, saya mau minta maaf dulu dan menunduk dulu ya. Gak perlu. Oke. Saya gak perlu begitu-begitu. Karena kenapa? Karena kenapa? Jadi menggelitik ketika Mbak Gries mengatakan sesuatu yang kontradiktif dan double standard seperti motor metik, standarnya ganda. Kenapa? Karena bagaimana ketika di debat sebelumnya, ketika dua orang warga negara biasa sebenarnya kebetulan lagi maju sebagai capres, mempertanyakan kinerja Menteri Pertahanan dianggap tidak sopan dan tidak etis. Tapi ketika tiga orang capres berada di atas panggung debat, lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati, lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan, bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih, kan Anda profesor. Jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal, karena mempertanyakan kinerja, lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media, tapi ketika ada sebuah gerakan merendahkan, pernyataan yang juga merendahkan, lalu dianggap itu adalah hal yang etis, karena diakhiri dengan meminta maaf. Saya rasa ini merupakan sebuah pertunjukan akrobat logika bagi warga negara Indonesia yang menurut saya akan membuat banyak orang bingung. Jadi yang sebenarnya etis itu yang mana? Apakah? Pangeran salah nonton debat atau gimana, itu keduanya bukan mempertanyakan kinerja menang, tapi memberi nilai, menjudgment namanya. Memangnya tidak boleh? Warga negara Indonesia tidak boleh memberikan nilai kepada pejabat publiknya? Bukan dong, disitu konteksnya mereka sesama kontestan capres. Sebenarnya ada capres. Bukan warga Indonesia. Betul. Mau dia capres, mau dia cawapres, posisi adalah dua orang warga negara biasa yang kebetulan lagi jadi capres. Gak, gak, gak. Tapi bukan pejabat publik. Gak kebetulan lah, orang cuma ada tiga capresnya kok kebetulan. Makanya itu, kalau misalnya tidak boleh mempertanyakan, apakah memang kalau orang lagi menjabat, gak boleh ditanyain? Tidak boleh dipertanyakan, mana datanya dibilang salah, tapi bukan dihakimi. Anda menghakimi. Masalah menjabat yang dihakimi, partahnya Mbak Gres sering deh ke Pak Anies Baso yang nonton jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu menghasilkan Pak Gubernur itu kan juga selamat. Pemohok, betul. Pemohok, betul. Dan ini, dan satu lagi yang perlu dikatakan adalah ketika usai debat ketiga ya, Presiden kita, Pak Jokowi, itu mengatakan bahwa kalau berdebat itu visi misi, jangan nyerang personal. Dan semua setuju ya, semua setuju. Tapi rupanya kemarin pada saat debat cawapres, ada yang luput rupanya menaati arahan dari Pak Presiden. Kalau kami, nomor tiga, pasu nomor tiga, Pak Genjar dan juga Prof Mahfud, kita sepakat. Kita ngomongin visi misi, tidak nyerang personal. Grace Natali dari TKN Prabowo-Gibran saling berdebat dengan Jubir Ganjar Mahfud terkait etika, terutama sikap cawapres Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Masinton mengatakan, bahwa bangsa Indonesia dibangun dari pergumulan ide dan perdebatan dari anak muda, tetapi tetap mengedepankan sikap bermartabat dan etika. Namun menurutnya, itu tidak terjadi. Dalam debat keempat, Minggu 21 Januari 2024, yang menampilkan ketiga cawapres. Masinton menyoroti aksi Gibran menjadi gimmick dalam mencari jawaban dari apa yang dipaparkan oleh Mahfud MD. Menurutnya, itu yang merendahkan dan tidak bermartabat. Bagian mana bang yang gak bermartabat? Biar jelas, tanya Grace. Menyanggah Masinton dalam program catatan Demokrasi TV One pada selesai 23 Januari 2024. Yang nyari-nyari itulah, begini itu. Gak ada tuh perdebatan. Itu kasar. Keras sama kasar bedain. Tegas Masinton. Termasuk menurutnya, yang menanyakan saat cawapres Cak Imin mencatat. Menurutnya, justru Mahfud MD yang ingin mengembalikan forum debat tersebut menjadi lebih bermartabat lagi. Tidak dihiasi gimmick. Bukan forum gimmick-gimmick. Hanya untuk memenuhi konten sosial media dengan cara-cara yang tidak bermartabat tadi. Katanya. Grace kembali menanyakan soal aksi Gibran tersebut. Walau itu, ada dalam wilayah perdebatan cawapres. Masinton tegas mengatakan perdebatan adalah ide. Maka, difasilitasi dalam forum yang bermartabat. Bermartabatlah. Jangan kebanyakan bermartabak. Itu martabak yang ditampilkan. Kata politisi PDIP itu. Dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu. Belum ketemu Prof. Saya merasa jawaban dan pertanyaan belum klop. Itu kan sebenarnya yang maksudnya begitu ya. Grace memberi pembelaan. Biasa saja kalau gak ketemu ya gak ketemu. Sanggah Masinton. Masinton menjelaskan, terbiasa dengan berdebat dan bersikap berbeda dengan orang. Tetapi, tetap respek dan menghormati orang yang berbeda sikap tersebut. Tidak pernah melecehkan. Grace merekankan, kalau berdebat itu tidak boleh melecehkan dan menghina orang seperti yang diutarakan Masinton. keduanya sempat saling menyanggah dan mengutarakan pendapatnya tanpa ada yang berhenti berbicara. Setelah itu, Grace kemudian memberi catatan terhadap Masinton terkait kesopanan dan tidak boleh melecehkan orang lain, apalagi ke yang lebih tua. Tapi, kalau Bang Masinton punya standar seperti itu, saya juga mencatat bahwa tidak lama yang lalu, belum setahun, Bang Masinton pernah mengatai Pak Mahfud dengan sebutan Menteri Komentator. Itu tahun 2023, kata Grace. Kemudian, di tahun yang sama, Bang Masinton pernah memberikan komen yang sangat pedas kepada Bang Luhut Binsar Panjaitan dengan mengatain Pak Binsar sebagai brutus istana yang sampai Bang Masinton dilaporkan ke MKD. Lanjut, Grace. Terhadap itu, Grace mempertanyakan standar etika yang ada pada Masinton sebab Aksi Gibran yang mencari jawaban Mahfud itu, dianggap tidak beretika, tetapi menyebut Mahfud MD dan Luhut seperti itu. Bang Masinton ini standar etisnya ada di mana untuk membicarakan etika, kata Grace. Masinton menjelaskan, sebagai anggota DPR RI, kewenangannya adalah berbicara. Menurutnya, apa yang dia lakukan adalah beretika, karena yang dia perjuangkan etika demokrasi, seperti ada rencana masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu dia tentang. Saya respek terhadap Pak Luhut, saya respek terhadap Prof Mahfud, saya respek terhadap pejabat siapapun itu yang saya kritik karena tugas saya sebagai anggota DPR. Saya harus meluruskan yang bengkok, saya harus punya sikap tegas dan menjaga demokrasi, menjaga kewarasan, dan menjaga kedaulatan rakyat ini. Jelasnya, Masinton juga memastikan bahwa siapa yang ingin mengangkangi konstitusi dan demokrasi akan dia teriakan. Tetapi Grace menilai apa yang dilakukan Gibran adalah dalam forum debat. Jangan double standar bila orang gak boleh ngatain melecehkan orang, tetapi sendirinya ngata-ngatain orang boleh. Masinton memotong dan tidak sepedapat dengan Grace tersebut. Namun, Dewan Bambina PSI tersebut terus mengkritik Masinton bahwa dia sebagai anggota DPR yang dicontohkan oleh masyarakat, tetapi ngatang-ngatain orang lain. Salah Anda, yang saya tentang itu adalah cara-cara politiknya, bukan orangnya. Kebetulan mereka adalah pejabat, sanggah Masinton. Grace mengatakan boleh, tetapi tidak dengan mengatang-ngatai orang hingga Masinton dilaporkan ke Mahkamah Kormatan Dewan atau MKD. Bedakan orang yang menjabat dengan cara persen. Yang saya kritik adalah jabatannya tadi. Ketika tegak berode datang dari istana, maka itu saya tentang. Kemanapun akan saya tentang, matipun akan saya lawan itu, tegas Masinton.